assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia lagi ya untuk mod yang kita gunakan itu adalah motor salya indah yang menggunakan bodi Legacy SR3 Ultimate dan untuk saksinya sendiri menggunakan saksis Volvo b11r Nah buat teman-teman yang baru bergabung selamat bergabung dan jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru tersebut Oke teman-teman disini kita akan melakukan perjalanan ya ini menggunakan bodi XCD SR3 ini untuk XCD nya masih versi pertama ya jadi belum mendapatkan update-an jadi untuk interiornya itu masih berpotensi kotor kecuali jadi teman-teman itu memasang kodenim anti kotor atau penyok gitu ya Oke langsung aja kita mulai perjalanannya ini untuk XCD nya itu non-ultimate area jadi masih legasi Ultimate biasa Nah ini untuk modnya itu rilis sebelum ini ya update-an busit ada kotor tanaman jadi ini masih bisa kotor ya untuk interiornya itu untuk unitnya sendiri ini cukup lumayan keren ya karena ya bisa teman-teman lihat ini sendiri menggunakan livery bus Rosalia indah yang dipadukan dengan gagahnya bus XCD SR3 ya tuh cakep ya Hai ini kenapa kok lamunya nggak nyala nah ini dia kita aktifkan nomor 2 ya jadi biarnya lah teman-teman kita langsung aja mulai perjalanannya oke kita pakai kamera interior aja biar enak teman-teman dan sebenarnya untuk XCD SR3 yang Volvo itu terdapat dua tipe ya ada yang Ultimate R dan juga ada yang non-ultimate R nah kalau non-ultimate R itu itu seperti ini yang kita gunakan saat ini ya namun kalau Ultimate R itu seperti kisih-kisihnya itu kayak bis pariwisata gitu ya yang Ultimate R cuman bedanya itu yang teronton teman-teman kalau ini kan teronton juga namun kalau saya sendiri punyanya itu yang non-teronton ya untuk Ultimate R nya itu jadi bedanya ya tipis-tipis aja teman-teman ini kita akan belok kanan aja langsung Oke mantap Hai waktu hati-hati jangan sampai nabrak ya karena kalau nabrak itu ini teman jadi penyok ya kalau busit sekarang itu kalau enaknya mod itu yang sel dibandingkan dengan mod free itu enaknya ini ya lebih detail tangan jadi bodinya itu lebih bervariasi dibandingkan dengan mod free ya kalau mod free-an jarang update ya sekalinya update sebenarnya bagus cuman ya lebih banyak membiarkan yang sel ya untuk di busit ini bahkan sekelas GMS2 ya itu kalah dengan busit temen kalahnya itu apa sih Nah kalahnya itu masalah harganya kalau busit ini lumayan ini ya melejut gitu ya kalau di atas dua itu ini harganya paling mentok ya mungkin 100k atau 60 itu biasanya udah paling mentok ya Hai kalau di busit ini Hai kalau di busit ini ya agak naik ya karena ya mobil gitu ya Hai namun kembali lagi kepada autornya ya mau dipikin harga berapa ya terserah mereka gitu ya karena mereka kan yang buat gitu ya karena ya sebenarnya tidak semua mod sale itu wajib teman-teman beli ya karena ya pokoknya pintar-pintaran teman-teman gitu ya misal ada mod yang unik ya silahkan beli kalau yang menonton ya enggak wajib gitu ya karena ya mod itu sebenarnya sama cuman beda di bagian ini variasinya aja biasanya itu tak variasi bentuk bodi itu biasanya mempengaruhi Hai apalagi teman-teman yang suka koleksi itu Wah ini ya banyak yang ngeburung saya lihat itu mungkin ada yang beli semua unit atau yang satuan itu ada juga namen tapi ya terserah teman-teman gitu ya maunya itu baru yang mana gitu ya Hai namun sebelum beli mod sale itu pastikan ya untuk spek HPnya itu kalau bisa itu support ya jangan sampai ketika teman-teman itu beli mod sale terus a device kalian atau HP kalian itu kurang kompatibel atau biasanya itu ya spek menengah kebawah gitu ya jangan sampai seperti itu gitu teman-teman mah kalau nantinya bakalan rugi seperti halnya saya itu kan beli mod ini ya mod s2 sementara laptop saya tuh ya speknya ya spek biasa gitu ya karena spek tua gitu ya jadi ya nganggur untuk modnya gitu ya lalu pun ada update ya nggak bisa dimainkan teman-teman jadi ya seperti itulah pokoknya pastikan dulu ya jangan sampai salah beli gitu ya Oke mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf akhir kata saya beri syaptian channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania selamat menikmati